Bukoni, ada sejarah bagaimana Presiden Jokowi harusnya tidak memilih Kepala Staff Angkatan Darat, tetapi toh memilih, yaitu General Gatot Nurmantio. Kita semua tahu bagaimana akhirannya, karena Panglima TNI waktu itu selalu bersikap berbeda dengan Panglima Tertinggi TNI-nya. Tapi kemudian sekarang juga saatnya tidak memilih Angkatan Darat, tetap memilih Angkatan Darat. Mengapa menurut Anda Presiden Jokowi melihat Kepala Staff Angkatan Darat yang ini berbeda dengan Kepala Staff Angkatan Darat yang lalu, yaitu General Gatot Nurmantio? Kalau saya kira sebenarnya kalau urusan Pak Gatot Nurmantio mungkin saya membacanya Pak Jokowi agak kapok gitu. Mungkin karena akhirnya Pak Gatot itu di akhir jabatannya dianggap atau ada seolah-olah kita melihat ya, masyarakat melihat kayak ada melawan atau against pemimpinnya sebelumnya gitu. Maksudnya dulu dia anak buah, kemudian akhir-akhir kok seperti menyerang. Itu kalau saya menyerangkan itu seperti itu ya. Ini sebenarnya kaitannya gitu Mbak Koni, kenapa nggak kapok? Nggak takut akan sama seperti kasat yang waktu itu. Ini yang mau saya bilang, kalau untuk saya masalah internal dalam urusan Pakuwa lah, urusan Aceh, toh juga kalau Pak Antika sekarang pegang kan nggak juga selesai dalam setahun. Jadi kalau saya melihatnya masih lebih kebalik kepada premis tadi saya awal. Kalau memang masalah kata dapat atau harus atau apa itu tidak menjadi apapun untuk memperbaiki TNI kita, untuk tidak saling berkontestasi atau rivalitas, ya sudah, undang-undang itu nggak usah menyatakan demikian. Betul-betul hak prorogatif presiden. Nggak usah ada kata dapat, nggak usah ada kata bisa, nggak usah ada kata harus gitu. Karena sekarang dengan kata itu dipilih, maka kita semua rakyat ini ekspektasinya jadi besar. Yang kedua yang mau saya bilang bahwa, ini kalau kita harus gini lah, kita tuh harus melawan lupa lah. Coba kita lihat, 6 bulan itu baru kan? Dan di dalam 6 bulan itu kita ingat ke apa yang terjadi. Saya nggak bisa lupa sampai hari ini, jam 11 malam saya ditelepon gitu, oleh seseorang meng-endorse bahwa, udahlah, Pak Mbak, udah cut off, udah pasti Pak Andika jadi 6 bulan lagi, udah lu jangan bikin komentar apa-apa gitu. Oh, Anda sudah dapet telepon sebelumnya? Oh iya dong. Saya kan udah pernah disampaikan di media, kalau nggak sama, di Kompas TV, saya bilang, saya jam 11 malam ditelepon oleh PDIP waktu itu. Dan 11 malam itu Cuan bilang bahwa, udahlah, nggak usah komentar soal apapun, karena Pak Andika itu udah pasti jadi panglima itu 6 bulan lalu. Coba bisa dibayangkan, omongan 6 bulan lalu itu terjadi sekarang. Jadi buat saya, ini jelas-jelas, sudahlah, kalau di Kompas TV, memang keputusan politik, ya sudah. Tapi yang saya mau bilang cuma satu, kekhawatiran saya kalau ini nggak dirubah, maka TNI-nya tidak berpolitik, tapi ditarik-tarik ke politik. Dan itu yang sekarang sebenarnya kita tidak boleh terjadi, karena kalau itu terjadi, tangan-tangan opini publiknya akan besar. Ini kalau ini ya alasannya. Sekali lagi, tidak semua orang bisa gampang saja melupakan tentang alasan ini. Kedua, kalau saya melihatnya, sekali lagi saya ingin mendidik TNI kita yang lebih profesional dan artinya auto-toking defense. Dari tadi kita berhubungan Papua ini dan itu. Tapi buat saya, konsumen saya, mungkin berbeda. Saya melihatnya AUKUS ini nggak main-main. Karena kita cuma seolah-olah AUKUS itu memberikan Australia kapas selam bertenaga nubri. Ada 11 poin yang sudah di tangan-tangan di antara negara AUKUS. Itu melibatkan banyak hal dari mulai intelijen, cyber, antarista, kerjasama pertahanan, kerjasama industri pertahanan, kerjasama logistik. Yang menurut saya nggak main-main. Karena kita itu akan terkepung atau akan terdampak oleh itu. Nah, itu untuk saya lebih besar. Dan menurut saya, dipilihnya, saya suka Pandika. Karena Pandika itu orangnya the door ya. Dia nggak banyak ngomong. Dan Pandika itu orangnya pasti-pasti aja gitu. Cuman, apa sih bisa dibikin 13 bulan dalam menurut saya ini ancaman sekarang itu yang paling besar yang harus menentukan kita mau apa, membangun TNI. Jadi Anda melihat bahwa memilih hanya dengan kurang dari satu tahun atau menjabat hanya setahun itu sebenarnya sia-sia? Bukan sia-sia, tapi mungkin cuma semacam permen pemanis aja. Atau ada sebuah gerakan yang berbetul-betul. Udah, ini Pandika aja daripada ribet. Kalau boleh dibahas selanjutnya gitu lah. Ini kita berdebat-berdebat, akhirnya ini jadi nggak enak. Udah, Pandika aja, atau tinggal 13 bulan itu. Ada Pak TB di sini. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa sudah ada lobby-lobby dari PD Perjuangan Saya harus meluruskan dulu, saya harus meluruskan. Kembali meluruskan ya. Mungkin Ibu Koni ditilpun oleh kader, bisa jadi. Tetapi kalau secara struktural ke partai Anda sebagainya, yang notabene saya juga berkecimpung aktif di partai, tidak pernah ada. Begitu, ya. Tidak ada perintah partai. Tidak ada perintah partai, begitu ya. Tapi kalau membandingkan sekarang kapasitas dari calon Panglima TNI. Maaf, Pak TB mungkin juga dijelaskan. Orang kemudian mengkaitkan kenapa PD Perjuangan. Karena Pak Andika adalah... Ya, karena penjelasan dari Ibu Koni, mungkin dari yang lain dan sebagainya. Bisa jadi. Bukan, karena penjelasan ini juga dikaitkan dengan Pak Andika itu menantu dari Pak Hendro Priono. Pak Hendro Priono dikat dengan Ibu Tung. Tidak begitu, tidak begitu maksud saya. Saya tidak begitu, jangan diarahkan saya. Jadi begini, ya. Kalau kita lihat, yang menghubungi Ibu Koni, saya tahulah orangnya. Tapi bukan atas nama partai secara struktural. Nah, begitu. Jadi pribadi per pribadi? Pribadi per pribadi. Sebagai endorser? Biasa saja. Itu biasa saja, mungkin ya. Sehingga sampai dengan hari ini saja, kami akan dapat pengarahan nanti untuk fit and proper test itu baru besok hari Jumat jam 9.30. Untuk praksi kami. Oke. Begitu ya. Sehingga ini, kembali lagi saya harus meluruskan. Bahwa, bahwa... Tidak ada. Anda ingin mengatakan tidak ada perintah partai. Tidak ada perintah partai, ya. Tapi ini harus dijawab juga, Pak. Sebentar. Bahwa kemudian ada dalam pemilihan di segi politik, saya kira itu sah-sah saja. Wajar-wajar saja. Bagaimana kemudian orang mengkaitkannya, iya, pasti ini pilihan PD Perjuangan. Karena Pak Andika adalah menantu dari Pak Hendro Priyono. Dan Pak Hendro Priyono punya kedekatan dengan ketua PD Perjuangan. Orang mengait-ngaitan seperti Rosy, silahkan saja. Tetapi kami dalam struktural, biasa-biasa saja. Tidak pernah dikait-kaitkan bahwa beliau ini menantunya Pak Hendro Priyono dan sebagainya. Jadi, di kami dalam struktural, ya, di fraksi, tidak pernah ada arahan seperti itu. Cukup clear kah itu, Bung Anton? Iya, sebenarnya politisasi jabatan panglima TNI memang tidak bisa dihindarkan. Karena sebagai konsekuensi dari penerapan pasal 13 ayat 2 Undang-Undang TNI. Yang menyantumkan secara eksplisit bahwa untuk pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI membutuhkan persetujuan dari DPR. Karena itu ruang politisasinya ada. Itu satu. Kedua tadi yang seperti Etna sudah bilang, bahwa sejak Mei tahun ini sampai kemarin, itu anggota DPR berlomba-lomba untuk meng-endorse Pak Andika. Sementara kalau misalnya Pak Yudo, saya mencoba mencari itu di Bung Gula, enggak ada nih yang endorse. Jadi mau tidak mau kemudian memang tidak ada yang salah dengan endorsing itu. Di Undang-Undang enggak melarang itu. Cuma kan ini kita lagi ngomong soal kepatutan. Kalau misalnya kita pernah punya pengalaman bahwa TNI dipolitisasi, kali ini memang politisasi itu berjalan dari luar. Ini memang sebuah konsekuensi Undang-Undang membuka ruang itu. Karena kita punya pengalaman kenapa kemudian harus dikunci lewat DPR, karena dulu presidennya, kemudian semaunya aja. Ini kan jadi serba salah kemudian bagaimana kita mencari formulasi, menghindari politisasi dari luar, tapi kita punya dapat assurance bahwa pemimpin sipil yang terpilih kela itu, yang sebagai presiden, itu tidak menyalahgunakan kewenangannya. Terima kasih telah menonton!